Intro Para pecinta film Marvel bisa bersenang-senang nih. Pasalnya, Disney telah resmi mengembalikan James Gunn jadi sutradara Guardian of the Galaxy Fold 3 telah sebelumnya diberhentikan pada Juli 2018. Penyebabnya tidak lain tidak bukan karena cuitan lamanya mengenai film Guardian of the Galaxy mengandung kontroversi muncul kembali. Di lansir Deadline, Ketua Walt Disney Studios, Alan Horn, bertemu dengan sutradara Guardians of the Galaxy Fold 3 untuk membahas situasi tersebut. Salah satu hal yang membuat Disney kembali merekrut Gunn jadi sutradara Guardian of the Galaxy Fold 3, yaitu Gunn telah mengakui dan meminta maaf kepada publik mengenai perbuatannya di masa lampau itu. Ia menuliskan bahwa ia sangat berterima kasih kepada setiap orang di luar sana yang telah mendukungnya selama beberapa bulan terakhir. Gunn mengatakan bahwa ia belajar dan akan terus berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat menghargai keputusan Disney. Ia juga berterima kasih kepada para fansnya dan mengatakan bahwa dirinya mencintai mereka. Kembalinya Gunn menjadi sutradara Guardian of the Galaxy Fold 3 menjadi sedikit rumit ketika ia mendaftar untuk menulis dan mengarahkan sekel Suicide Squad untuk Warner Bros. DC. Marvel Studios membencana untuk memulai produksi Guardians of the Galaxy Fold 3 setelah Gunn mengelesaikan The Suicide Squad. Gunn juga telah mengerjakan film horror baru bernama Bright Bird. Kembalinya Gunn jadi sutradara di Guardian of the Galaxy Fold 3 tidak terlepas dari orang-orang yang akan mengeluh tentang kembalinya sang sutradara. Akan tetapi secara kreatif Gunn akan membawa manfaat dalam film ini. Ditambah seluruh pemeran film tersebut telah berjuang untuk mendapatkannya kembali. Wah, tidaknya untuk para fans Guardian of the Galaxy bisa tenang deh. Karena Guardians of the Galaxy Fold 3 sudah pasti disutradari James Gunn. Terima kasih telah menonton!